Komisi Pemilihan Umum Daerah di Provinsi Banten melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara untuk caleg DPRD Provinsi Banten. Tepan kota dan kabupaten di Provinsi Banten, hanya Kabupaten Pandeglang dan Lebak saja yang belum mendapatkan surat suara DPRD Provinsi. Dalam proses sortir di enam kabupaten kota, KPU Provinsi Banten, menemukan ada sebanyak 3.593 lembar surat suara yang mengalami kerusakan. Untuk Dapil Banten II yang meliputi kabupaten dan kota Serang, serta kota Cilgon ditemukan sebanyak 1.223 lembar surat suara rusak. Sementara untuk Dapil Banten III yang meliputi kabupaten dan kota Tangerang, serta kota Tangerang Selatan ditemukan surat suara rusak sebanyak 2.370 lembar. Menurut Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Banten, Ahmad Sujai, kerusakan yang ditemukan diantaranya surat suara yang salah dan buram, sobek dan berlubang. Diperkirakan jumlah kerusakan surat suara masih akan bertambah karena dua daerah di Banten, yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang, belum melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Apa namanya? Yang di Kemserang untuk Banten II itu kan ditemukan 1.223, untuk Banten III-nya 2.370, itu yang masuk kategor rusak ya, dan itu sudah dilakukan proses untuk disampaikan kepada penyedia agar dilakukan pergantian. Kalau jenis kerusakannya seperti apa aja, Bang? Ya, seperti warna penanda, surat suara juga tidak jelas, tidak sesuai dengan jenis pemilihan. Ribuan surat suara yang mengalami kerusakan ini rencananya akan segera dikembalikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pergantian dengan surat suara baru. Jumlah surat suara yang akan diganti dipastikan sesuai dengan yang dicantumkan di dalam berita acara, tanpa ada penambahan maupun pengurangan sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap. Dan Mawijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Mawijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.